Halo teman-teman ini namanya nyamuk kita berdekat ya teman-teman ini namanya coba kita amati coba kita amati semua ini masih hidup teman-teman ini teman-teman hidup teman-teman kemana dia tadi kemana ini teman-teman hidup ini teman-teman hidup untuk kita cek mari teman-teman kita perbesar lagi ya ya lebih jelas nah teman-teman ini kita lebih perbesar lagi sebentar ya teman-teman cek lagi dia masih hidup teman-teman sebentar teman-teman sebentar teman-teman ini ujung ini ujung ini ujung kepalanya teman-teman yang biasanya menggigit untuk menggigit kita dan perlu teman-teman tahu ini apa itu nah teman-teman ini kita perjelasin nyamuk ini biasanya menurut buku yang pernah saya baca nyamuk ini biasanya yang menggigit itu jenis betina yang menggigit manusia teman-teman yang menggigit kita semua itu jenis betina kalau yang jenis betina dia itu biasanya di apa itu dia genderung makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan teman-teman kalau yang betina biasanya dia memang butuh darah untuk menggigit menggigit manusia untuk proses proses bertelur teman-teman jadi dia kalau tidak menggigit manusia tidak bisa bertelur teman-teman jadi semuanya yang menggigit manusia itu adalah jenis jenis betina teman-teman kalau biasanya yang apa itu yang menggigit manusia nah itu lihat ujungnya ujung mulutnya itu ya dia memiliki jarumnya itu yang biasanya dipakai untuk menggigit kita nah teman-teman kita amati dia masih hidup teman-teman ini masih hidup hidup sekali ini dia nah coba kita perdekat lagi kita perdekat lagi besar ya kita perdekat lagi ini sayapnya ini teman-teman coba kita amati perdekat nah teman-teman coba kita perhatikan mengapa nyamuk betina yang menggigit nyamuk betina menghisap darah orang dan binatang darah diperlukan untuk membantu nyamuk bertelur kalau tidak menghisap darah kebanyakan nyamuk tidak dapat bertelur maka mulutnya yang mirip jarum ditusukan ke tubuh orang atau binatang dan darahnya dihisap pejantan hanya menghisap air dan sari tumbuhan nah teman-teman coba kita lihat gambar nyamuk yang betina nah teman-teman ini gambar nyamuk betina teman-teman setelah dia menghisap darah coba lihat itu perutnya perutnya ini habis menghisap darah teman-teman nah sekarang dia nyamuk betina beristirahat sejenak setelah menghisap darah sebagai makanannya sekarang nyamuk siap bertelur nah teman-teman nyamuk betina akhirnya bertelur nah ini teman-teman nyamuk betina bertelur di air telurnya mengapung di permukaan nah sekarang kita amati telurnya teman-teman ya kita berdekat nah teman-teman ini adalah suatu gambaran bentuk jenis telur nyamuk teman-teman ini di air biasanya dia nanti akan gerak menjadi jentik-jentik teman-teman coba kita perhatikan telur nyamuk nah teman-teman sudah tahu kan ternyata nyamuk yang suka menggigit kita adalah nyamuk jenis betina teman-teman dan ini yang laki-laki teman-teman coba kita lihat lagi nah ini yang jantan jantan nyamuk jantan menghisap sari buah dan pohon dan daun jadi dia tidak menggigit kita teman-teman nyamuk jantan nah sudah tahu ya teman-teman sudah tahu kan pengalaman kita pengetahuan kita tentang nyamuk nah sudah teman-teman sudah dulu ya 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 ya